Pas di putih itu dia berhenti. Inilah rekaman kamera pengawas sebelum warga Meroke Dominikus Liborius Awi dibunuh beberapa hari lalu di kawasan genuk kota Semarang. Dominikus sempat dianiaya oleh Yeskel Lede Bani dan Isha Bami yang merupakan teman korban. Aksi kedua pelaku terpantau kamera pengawas tempat penimbunan pabean sementara kawasan industri terboyo. Keduanya akhirnya berhasil dipekuk petugas kepolisian kurang dari 24 jam. Dari hasil penyelidikan kedua pelaku nekat membunuh korban lantaran diancam akan dibunuh korban. Korban sebelumnya memaksa meminum miras dan mencegik leher pelaku. Kaki tertekan yang disangkutan menyampaikan bahwa dendam karena pernah dipukul, pernah dicegik. Berkat kerja keras dari tim Resmob Poresta Bersmarang di bawah kendali Pak Kasat Kaskrim telah melakukan penangkapan tidak lebih dari 10 jam dari kejadian. Sebuah pisau katar dan batu yang digunakan untuk memukul kepala dan menusuk korban diamankan pihak kepolisian. Kedua tersangka akan dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.